Terima kasih Sampah yang berada di masing-masing rumah tangga harus dipilah sesuai dengan jenisnya Di tempat saya sendiri saya memilah menjadikan dia tiga jenis Sampah residu, anorganik, dan organik Kita harus membiasakan diri untuk memilah sampah pada saat kita membuangnya di tempat yang sudah disediakan Sesuai dengan jenis-jenis sampah itu sendiri Sekarang kita akan lihat jenis-jenis sampah itu sendiri Ini sampah organik Sebagian besar Dadaunan dan bunga-bunga Dari kebun di rumah sendiri Kemudian ini sampah anorganik Yang dihasilkan dari keperluan rumah tangga Seperti pet botol, plastik-plastik, atau darulang lainnya Kemudian yang ini adalah sampah residu Seperti tisu, masker, atau yang lain-lainnya Jadi kalau kita ingin tetap menjaga kebersihan dan kelesteran alam Kita harus disiplin dari diri sendiri Bagaimana kita bisa memilah sampah dari sumbernya Nah, untuk sampah organik dan residu Dikelola langsung oleh BUMDES Desa Kesiman Kertelangu Dimana sampah organik dan residu itu akan diambil oleh petugas ke rumah masing-masing pelanggan Sesuai dengan hari yang telah ditetapkan Dan jenis sampah itu sendiri Kemudian dibawa ke TPST 3R Inilah sekilas tentang pengolahannya Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk sampah organik atau darulang Kemudian untuk sampah organik atau darulang Dan ditabung di bank sampah Tentu careways setiap bulannya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!